Sodetan Ciliwung merupakan proyek pengendalian banjir yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Soalnya, menurut Pak Jokowi, proyek ini baru dikerjakan lagi setelah mangkrak selama 6 tahun. Sodetan Kali Ciliwung yang digadang-gadang buat mengatasi banjir di Jakarta ini ditargetkan rampung April mendatang. Sebelum benar-benar selesai, gue pun mau lihat langsung. Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta berhasil membebaskan lahan yang selama ini menjadi penyebab mandeknya pembangunan. Kalau dulu banyak rumah yang di bawah situ juga banyak ya? Tidak dibebaskan. Oh, 3-4 rumah ya? Bebasan kemarin itu juga 3 rumah, 1 plus 0. Oh, jadi di bawah sini ya? Sodetan Kali Wung merupakan proyek pengendalian banjir yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Soalnya, menurut Pak Jokowi, proyek ini baru dikerjakan lagi setelah mangkrak selama 6 tahun. Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta berhasil membebaskan lahan yang selama ini menjadi penyebab mandeknya pembangunan. Tahun 2015 lalu, warga sekitar bidara Cina Jakarta Timur menolak proyek ini karena nggak ada sosialisasi sebelum penerbitan lahan. Sodetan Kali Cili Wung yang digadang-gadang buat mengatasi banjir di Jakarta ini ditargetkan rampung April mendatang. Sebelum bener-bener selesai, gue pun mau lihat langsung. Gue nggak sendiri, tapi ditemenin sama Pak Samsuri dari Lembaga Musyawarah Kelurahan. Yuk, kita temuin langsung. Ada beberapa RW di bidara Cina yang terdampak proyek Sodetan Cili Wung, mulai dari RW 4, 5, hingga 14. Nah, Pak Samsuri ini sebagai perwakilan RW 4 yang juga nemenin warganya untuk mendapat hak-hak mereka akibat proyek Sodetan Cili Wung. Proyek senilai 1,2 triliun rupiah ini membentang dari titik masuknya air atau inlet di bidara Cina dan tempat keluarnya air atau outlet di kebon nanas. Sodetan Kali Cili Wung dibangun untuk memecah air di Kali Cili Wung ke kanal banjir timur biar nggak terjadi banjir. Proyek ini memiliki dua terowongan dengan diameter masing-masing 3,5 meter. Kehadiran Sodetan akan mengurangi debit air hingga 33 meter kubik per detik pada saat status banjir siaga 4 dan 63 meter kubik per detik pada saat status banjir siaga 1. 2015 lalu, pembangunan Sodetan Sungai Cili Wung udah tuntas panjang 550 meter. Tapi kemudian setelah itu, pembangunan Sodetan di bidara Cina terpaksa terhenti karena masalah pembebasan lahan. Masalah ini akhirnya selesai di masa Heru Budi. Presiden Jokowi pun sempat memuji PJ Gubernur DKI Jakarta tersebut yang berhasil menyelesaikan pembebasan lahan sehingga proyek Sodetan Kali Cili Wung bisa dilanjutkan. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Eru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya ke sini tadi karena sudah selesai. Jadi ini batas apa, Pak? Ini batas daripada proyek Sodetan. Jadi ini nanti di sini, kalau tidak salah, kalau tidak salah ini dibuatkan jembatan ini inletnya nanti air masuk ke gorong-gorong itu. Tunggu waktu kemarin Pak Jokowi datang, Pak Jokowi sempat sampai ke Bibir Kali, di atas. Itu sudah ada inletnya nanti setelah ini jadi air akan dialirkan ke tanah timur. Jadi waktu sebelum ada ini, ini juga salah satu yang kalau Cili Wung lagi naik sebatas sampai sini lah. Sebesar-besarnya bisa, yang 2007 itu yang paling besar. Oh dulu banjernya sampai sini ya, Bu? Tapi di atas, Pak. Tapi 2007 sana. Oh sampai sana, 2007. Jadi kalau kita tadi ngobrol-ngobrol, kalau sampai situ rumahnya hilang, kalau rumahnya di Jakarta ya. Banjernya yang paling terbesar. Bukannya besar lagi, terbesar. Kalau dulu banyak rumah yang di bawah situ juga banyak ya, Bu? Nah itu di wilayah ada lagi, bukan wilayah saya, wilayah RW 5. Kan saya yang 4 di sana, ada lagi RW 5 yang sudah dibebaskan. Oh 3 sampai 4 rumah ya? Dulu itu? Bebasan kemarin itu cuma 3 rumah, 1 plus musol. Oh ya di bawah sini? Kita di sini memang terdampak, dibebaskan 3 rumah dan 1 bangunan musol. Tadi di luar juga? Di luar. Nah tidak diperhitungkan barangkali, tiba. Tapi semuanya itu dengan proses didampingi oleh penasihat hukum, dari pihak tururahan, dari pihak proyeknya sendiri. Jadi pada akhirnya ya nilai ya mereka-mereka yang tahu, kita sudah berdampak langsung. Mereka yang sudah menerima. Pada misilanya ya jangan sampai ganti rugi. Itu pindahnya kemana Pak yang tiga? Nah ibu ini sudah punya rumah, sementara rumahnya belum bisa ditempati, sementara ya di apartemen dulu. Setelah pemperawasan lahan saya mengontrol dulu kan, karena kan saya pikir, saya berekspestasi mencari rumah gak gampang. Jadi saya mengontrak dulu di sini, deket sini juga. Berapa bulan, sudah sampai 2 bulan saya didapet rumah. Ya alhamdulillahnya didapet rumah. Jadi saya habisin kontrakan ini dulu, bulan Begwari akhir habis, terus saya pindah ke rumah yang baru. Oh itu diganti pemerintah yang rumah? Itu di daerah mana? Apanya? Rumahnya. Masih di sekitar sini juga, beda dari Cina juga, cuma beda dari RW aja. Yang tiga itu, yang tiga rumah itu pindahnya kemana? Satu di Kayu Mani, satu di sini ke Penanas. Gak jadi yang disedariin sama pemerintah, apa harus tsunami apa-apa? Tidak jadi itu, kita menggugat dalam, menggugat yang rumput itu kan, mengadil itu karena kita tidak mau di rumah rusun. Kita menggugat kelas X-nya pada saat itu. Apanya juga, kita punya rumah di sini, kan? Sebentar kita masih rusun, kita harus bayar, harus maintain semuanya. Kasian yang gak punya pekerjaan. Nah ini juga, kami ini juga di luar dugaan. Karena di gambar petanya itu, kita bangunan rumah, kami gak termasuk dalam lingkaran itu. Jadi saya shock, bikin, segala macam itu, terus saya ya gitu. Maka saya merasa, kami berjuang bareng-bareng, sama-sama. Dari tahun 2015, 2013, 2015 sampai, tapi terakhir 2019 ya, kita sendiri. 2020. Ya, alhamdulillahnya tidak terprovokasi. Tidak terprovokasi oleh hal-hal yang kita juga tetap pakai pikiran dengan jernih. Dan kita tidak mau, bahkan prinsipnya, kalau kita beranarkis, warga sendiri yang rapat. Jadi kita bersabar-bersabar untuk mencoba. Karena tetap kan masih ada jalur-jalur hukum dan memang kita masih. Alhamdulillah, sampai pada akhirnya, kemenangan berada di pihak kami, sampai juga proses ini pun berjalan. Gue bilang sekali lagi, gue gak mau masuk lewat sini lagi. Gak, gue bilang sekali, gue udah berapa kali bilang. Jadi jangan sampai nanti kejadian apa-apa warga di sini. Ini kan gak tau, ini keseluruhan. Kayaknya udah berapa kali gue bilangin. Dari sampai situ, katanya si Lucky, kalau tau kan. Makanya udah baru liaran. Kemarin-kemarin udah gue bilangin berapa kali. Itu kan kemarin juga ada wartawan juga. Gue juga gak ngelaran. Ngapain? Gak boleh masuk. Udah gue kasih tau, gue belajar tuh dari kemarin. Jadi udah. Yaudah, makanya gue tau. Ini gue udah bilangin juga petugas ini, kalau dia mau lewat belakang. Oke? Oke. Gue gak mau tolak lagi tuh. Ya, Mas, ya. Eh, besok-besok jangan lewat sini lagi ya. Gue baru-baru liatnya. Eh, bos ya, Mas, ya. Iya, Pak. Gak boleh pulak balik. Gak boleh pulak balik. Gak boleh pulak balik. Ya, kita bukan ini. Ini kan proyek. Kalau mereka punya aturan, kita juga punya aturan. Jangan mereka seanaknya terus tahu, ngebiarin. Ya, bisa aja gue biarin. Kalau mbak mau, maka boleh. Kalau mereka mau, sama aja. Jadi saling menghormatilah. Ini wilayah juga ada pengurusnya. Mereka juga ada manajemennya. Pak, kalau di sini warga sekitar pendatang apa warga asli di sini, Pak? Hampir dibilang berimbang juga. Ada pendatangnya juga. Rata-rata ya, turun-turun temurunnya ini sudah menjadi warga sini. Dan rata-rata orang tuanya yang berdatang. Dan orang tuanya rata-rata yang sudah almarhum. Kayak sahih-sahih begini sudah dianggap. Sudah pumpuk asli di sini. Kalau Pak Samsuri berarti lahir di sini? Saya lahir besar di sini. Usia saya sekarang 57 tahun. Buatih juga ya, Bu. Lahir di sini, Bu. Kalau kompensasi, Pak, yang didapat ya? Apa itu? Dalam hal yang tiga rumah ini? Itu kan tadi saya bilang. Itu sudah sifatnya yang bagian nerimanya. Yang lebih jelasnya, yang bersangkutan. Saya nggak tahu sama sekali. Ya, alhamdulillah. Dari rumah, kita juga mau ikut. Semua pun warga mungkin sama ya. Dan sampai dari punya rumah nggak punya rumah. Itu saya nggak mau. Keluarga di sini pun begitu. Ya, apa ya. Karena kita juga di sini bukan setahun dua tahun. Sudah pulang tahun. Sudah dilahir. Kalau ke depannya nanti perjuangan daya lain-lain apa lagi? Mungkin kalau dibilang pandang untuk yang ke depannya, sama lah. Sama kepada pengurusan lain juga harapkan Bu Ati. Harapkan ya sudah, sekarang sudah kejadian. Dia dulu tinggal. Artinya juga tidak mau digusur. Tapi yang melepaskan demi proyek ini tentunya dengan harapan mendapatkan pelayakan yang lebih. Jangan orang digusur terus akhirnya terluntah-luntah. Itu kan yang disayangkan. Jadi kalau membahasanya itu istilahnya memanusiakan manusianya. Dari prinsipnya, kami warga RW 04 khususnya tidak akan pernah melawan. Tidak akan pernah menghalang-halang selama proyek apapun namanya itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.